Beberapa hari terakhir ini jagad dunia maya dihebohkan dengan berita adanya penjual makanan rendang yang identik dengan masyarakat Minang tapi menggunakan bahan non halal. Mengutip artikel yang ditulis Ritchie Marks yang disadur dari redaksi indonesia.com. Kehebohan ini dimulai dari sebuah tweet dari akun Hilmi Firdausi yang mengatakan, kalau ini sudah melampaui batas karena melukai warga Minang yang identik dengan masakan rendang dan kehalalannya. Sontak tweetnya tersebut disambut berbagai kalangan yang ikut mengecam hal tersebut. Mulai dari anggota DPR sampai terakhir wakup DKI pun ikut berkomentar. Sampai-sampai polisi turun tangan dan memeriksa si pengusaha penjual makanan tersebut. Eh ternyata menurut Sergio si pemilik bisnis kuliner itu usahanya itu sudah tutup sejak 2020 dan hanya berjalan 3 bulan saja. Tapi dengan besar hati dia tetap meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Dia non-muslim. Sangat tahu bertata kerama dan meminta maaf. Walaupun mungkin dia tidak bersalah apa-apa. Karena tahu usahanya sudah tidak ada. Tinggallah kini masyarakat Minang yang melongo. Kok bisa? Usaha sudah tutup sejak 2020. Tapi baru hebohnya sekarang. Usut punya usut. Ternyata si Hilmi Firdausi mendapat screenshot akun Instagram lama tempat si pelaku bisnis memasarkan dagangannya dulu. Masyarakat Minang mayoritas adalah muslim. Yang semestinya mengedepankan Tabayun dalam bertindak. Tidak grusa-grusu dalam menuduh seseorang. Tapi apakah pernah Tabayun dilakukan oleh si Hilmi Firdausi si pemosting Twitter pertama? Atas peristiwa ini masyarakat Minang telah mendapat malu. Karena mendapat kesan tidak mengedepankan Tabayun dan terlalu tergesa bertindak. Dan semua itu hanya karena ulas seorang bernama Hilmi Firdausi. Lain halnya dengan artikel yang ditulis Biakto di redaksi indonesia.com. Menjadi pertanyaan, yang salah apanya? Rendangkan resep masakan. Emang pernah dipatenkan orang Minang? Bahwa rendang hanya boleh dipakai orang Minang? Atau resep itu hanya boleh dipakai untuk masak daging sapi, kerbau? Kalau ngerendang kecoa, nggak boleh. Orang Islam kok sekarang sensitif amat? Bangun gereja nggak boleh. Universitas Buddha dilarang. Sekarang resep masakan di Monopoli harus halal. Kita ini selalu bicara halal-haram. Padahal mulut kita lebih najis dari mulut anjing. Bahkan ada mulut ustadz yang menebar keharaman untuk didengar karena syarat hujatan kepada saudara kita yang tak seiman. Sekarang pertanyaannya, apa nggak boleh saudara kita yang mau merasakan sensasi daging babi direndang? Masakan cuma boleh disop, saksang? Sesekali direndanglah. Yang salah itu kalau jual rendang sapi isinya babi. Atau beli rendang sapi pakai uang korupsi. Haramnya sampai ke sum-sum tujuh turunan udah. Jangan terlalu kolokan lah. Beragama kolokan. Masakan kolokan. Itu sekalian larang. Ada tulisan Allah di klenteng. Viral urusan sepele, urusan bumbu masak. Sejatinya nyari semua bumbu masak Nusantara asalnya ya halal. Kecuali masakan daerah tertentu. Soal babi ambo yang konon sudah dua tahun tidak berjualan, diangkat oleh orang-orang aliran sebelah yang sengaja diramaikan. Malah yang koplak, pores ikut masuk dalam pusaran. Ada pertanyaan yang pantas disimak. Apa ini bukan pengalihan isu halifatul muslimin? Bisa saja. Termasuk jatim yang sudah dipenetrasi. Perilaku gubernur jatim ini kelihatan childish banget. Nggak matang berpolitik. Atau memang ikut mengalihkan isu di atas karena wilayahnya juga tidak aman atas masuknya beberapa aliran keras yang harusnya diwaspadai. Kalau rendang babi, lah ngapain dicari di rumah makan padang? Gila apa rumah makan padang jual rendang babi? Itu namanya rumah makan murtad. Jadi pandai-pandailah bermanuver. Walau ada bau pengen rendang 2024, terlalu cemen. Kalau rendang mau dijadikan pintu gerbang politik, bisa tak apik. Kalau masih kelas rendang, jangan coba mau terbang karena bisa terjengkang jatuh jadi pecundang. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.